Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi memacangkan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul Terror Santet oleh Pocong Cerita kali ini datangnya dari Banda Villa ya teman-teman Nah ini merupakan cerita yang memasuki part yang kedua Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya saya sarankan Untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera semulai Ayo mbak Nanti keburu sore Rengek Novi yang sudah di atas motor Palihan Padangla itu Naik motor ini Tanyaku heran memandangi motor yang tinggal kerangka besi Beserta tangki bahan bakar dengan roda dua besar depan dan belakang Iyota kan tak punya sedan Sahutnya asal Sepanjang jalan bebatuan Novi nampak lihai Memainkan gas dan juga rem Meski terkadang kelakuan berbarnia memicu adrenalin Bahkan ia seperti tengah mengerjaiku Saat ku suruh untuk melambatkan laju motornya Karena bokongku terasa garam Hawa sejuk serta hijau sawa seluas mata memandang Dan ramahnya penduduk sekitar tiap kali berpapasan Menyimpan misteri di baliknya Kami berhenti di sebuah pertokohan kecil layaknya pasar Dengan berdagang kaki lima berjejer di depannya Novi memesan beberapa bungkus martabak telur Aku mengambil salah satu kios penjual handphone Sedikit mencari info soal sim card yang bisa digunakan di desa ini Setelah selesai dan juga membeli handphone harga standar Aku mengambil Novi yang menunggu di gerbak martabak Novi memaksa mampir ke ubalan Super besar yang banyak pipa air yang mengalir ke permukiman warga itu Aku memesan kopi susu panas di salah satu warung Karena sedikit kesal Bisa-bisanya Novi memanfaatkan kepergian kami Yang pamit membeli martabak untuk bertemu dengan pujaan hatinya Beberapa kali kulirik jam tangan yang melingkar di lengan kananku Tidak sampai hati untuk memakinya Meski menjadi obat nyamuk Serta pandangan aneh pengunjung tempat ini mengarah kepadaku Udah puas Tanyaku pada Novi yang mengambiliku Udah mbak maaf ya lama Jawabnya sambil cengengesan Sepanjang perjalanan pulang Novi terus bercerita tentang pacarnya Jalanan berbatu nama gelap dan kesialan menimpa kami Karena motor pak Lek Tiba-tiba mogok di tengah jalan Agak jauh dari rumah penduduk lagi Aku berjongkok di samping Novi yang mencoba membetulkan motor Rasa gelisahku mulai datang Karena hari mulai petang Bayangan seseorang muncul Dari balik pohon asem di depan kami Meski tidak terlalu jelas Sosok wanita berbaju putih serta rambut panjangnya Berdiri mematung di samping pohon asem Tanganku yang sudah kemetaran Mencolek bahu Novi di samping Novi menoleh ke arah tanganku yang kemetar menunjuk pohon asem di depan kami Sebelum saling menoleh Wah Kami berteriak bersamaan Lalu berlari menyusuri jalan di kegelapan Tas plastik berisi martabak di tanganku Terlempar saking kaget bercampur ketakutan Novi berhenti Lalu kemudian berbalik memungkut martabak yang terlempar Aku tidak memperdulikannya dan terus berlari Sampai akhirnya sendal di kaki kiriku terputus Tanpa sadar aku berlari dengan sendal yang tinggal kanannya saja Meski sudah terlihat lampu di pinggir jalan Kakiku terus berlari Sampai depan rumah pandanganku mulai kabur Dan semuanya terasa gelap Dan aku kemudian pingsan Bo Ucapku liri Saat terbangun mendapati bo asih di sampingku Bo asih terbangun lalu mengusap keningku Lapar bo Kataku lagi Oalan dok Ucap bo asih memeluku Lalu kemudian tergobok keluar kamar Mbak ini masuk disusul Novi Dengan wajah yang lesu Dan mereka duduk di tepi ranjang Lalu Novi memijat kakiku dengan pelan Dok Besok kamu sama mak asih kembali saja ya Ucap mbak ini Sambil memijat tanganku Aku tidak menjawab pertanyaan mbak ini Masih teringat wajah wanita di samping pohon asem Persis wajah wanita yang membawa payung tembok hari Bangit berjalan ke ruang depan Entah apa yang ada di dalam pikiranku saat itu Aku berdiri mematung Seperti orang linglung di depan jendela kaca Tanpa gorden Berkali kelimpoh asih Memanggilku Pandangan mataku hanya tertuju pada pohon sirsak di halaman depan Ya Allah Allah Akbar Teriak mbak asih saat mengambilku Lalu melihat keluar jendela ke arah mataku memandang Di bawah pohon sirsak nampak jelas sosok pocong sedang berdiri menetap ke arah kami Aku tidak bergeming Wajah pocong itu hancur berwarna hitam pekat Serta pelatung berjatuhan dari mulutnya Piring yang dipegang oleh mbak asih jatuh Sampai nasinya berjajaran di lantai Wajahku mulai pucat Air mataku mengalir begitu saja Sampai akhirnya tidak kuasa menahan beban tepuhku Lalu aku ambur kursimpu Dengan tataman mata kosong Palihan Lari ke arah kami Diikuti oleh mbak Eni Meski teriakan mbak Eni terdengar sangat keras di malam itu Tapi tidak ada satupun tetangga yang datang untuk menolong Dari arah jalan Suara musik dibutar sangat keras di malam hari Joko sialan Gak tahu ada musibah malam-malam untar lagu Empat mbak lehan kesal bercampur bingung Karena mbak Asih sudah pingsan sejak tadi Etan tenan hari iku Mbak Eni menimpali Benar saja besoknya Joko menjadi gila Berjalan santai dengan bertelanjang bulat Beserta senyuman khas orang gila Mbak Eni membantuku berkemas Novi menangisiku yang akan pergi Abah Sufian Saudara mbak Asih tidak tega dengan keadaanku Juga terus disini Kemungkinan aku bisa stres dan trauma berat Beliau menawarkan pekerjaan untukku Dan juga mbak Asih di Bali Bahkan aku diperbolehkan pulang kapanpun Aku pun memutuskan untuk pindah ke Bali Dan cerita ini pun masih berlanjut Kali ini kita masuk ke POV atau sudut pandang dari Bowo Kumainkan gitar tua di serambi depan rumah Haji Sufian Bernyanyi meski suaraku terdengar sangat fals Sambil memikirkan Laila Janda muda bahenol yang selama ini kusukai Suasana hatiku sedang gembira Selain mengirim muatan pupuk di desanya Aku juga bisa menyiapasang pujaan hati Jaran goyang jaran goyang Lirik syair lagu Terus kunyanyikan Sampai sendal melayang mengenai wajahku Ah anji Umpatku lalu menoleh ke arah Seseorang yang melempar sendal tadi Suaramu itu gak enak Mending kamu itu diam saja Ucap Rizky disamping Dika yang terkeke Kamu beneran Suka sama Laili Tanya Dika cengengesan Ya iya ta Jawabku langsung dengan wajah berseri-seri Dika mana Tanya seorang gadis Yang tiba-tiba muncul di depanku Bela anak jurakan kami Haji Sufian Gak ada mbak Adanya saya Mau sama saya Jawabku asal Bela berkidik sambil berlalu Yeelah Pupuk sudah siap dikirim nih Kulajukan pelan trukku Menuju jalan besar Dari belakang Dika mengembudikan truknya Secara ugal-ugalan Yang akan mengirim cabai ke Jakarta Di depan Banyak anak berjejer Merekam video Dengan kamera digawai Mereka masing-masing Ambiar Teriak Rizky Dengan kedua tangan Mengapal di samping Dika Saat menyalip Dengan kaya oleng Ambiar dasmu Sahutku Jalan dengan bebatuan Membuatku terpaksa Melambatkan laju trukku Meski hati sebenarnya Tidak sabar Ingin bertemu Layli Aku mencoba bersabar Ku putar lagu dangdut Untuk menemani sepanjang Perjalananku Memasuki desa sumber kunci Terasa ada yang aneh Fikirku Biasanya makjum Sudah berjualan gorengan Dan itu dari sore hari Bahkan waktu asen mari Biasanya banyak warga Yang berjalan Pergi ke masjid Truk terus kulajukan Sambil Mengamati sekitar Sudah hampir gelap Warung yang biasanya Buka juga tutup Membuatku semakin heran Mas Mas bawok Nonut mas Sebuah teriakan Memanggilku Berhentikan laju trukku Dari belakang Mbak Yuli Berjalan ke arah kemudi Bareng mas Ucap Mbak Yuli Ramah disertai senyuman Ku sahuti dengan Anggukan kepala Wajah Mbak Yuli Malam ini Begitu mempesona Tidak ada layli Yuli pun Ya juga boleh Pikirku dengan senyuman Yang bangga Mau kemana Mbaknya malam-malam begini Tanyaku Saat Mbak Yuli Sudah duduk Di samping kemudi Dan dandanannya itu Sudah seperti penyanyi dangdut Nyekar mas Jawabnya ramah Dengan wajah dingin Tanpa bertanya lagi Kulanjutkan perjalanan Tengkuku Terasa seperti Ditiyuk Berkali-kali Ku usap dengan pelan Desanya sepi Mbak Tanyaku Sejak tadi kami Hanya membisu Iya mas Soalnya Ada teror pocong Jawab Mbak Yuli Dengan dingin Pocong Tanyaku singkat Mbak Yuli Mengangguk Dia memandang Kedepan Dengan tataman kosong Ada-ada saja Kataku geli Lalu tersenyum Mas Pomo Tidak takut Tanya Mbak Yuli Masih dengan nada Suara dingin Ya Tidak Mbak Orang itu Demit nyasar kok Sahutku Lalu menyalakan rokok Nek Tanya Mbak Yuli Aku menelan loda Saat menatap Ke arah Mbak Yuli Pola mataku Serasa mau copot Mulutku terjekat Hanya itu yang keluar Dari mulutku Melihat Mbak Yuli Sudah berubah menjadi Pocong Menoleh Kepadaku Pak Salim Kemudian membangunkanku Yang tertidur Di pinggir jalan Truk sudah berada Di tengah sawah Dengan posisi terbalik Pupuk yang akan kuantar pun Berserakan di sampingnya Pak Salim Mengajakku ke rumahnya Kubaringkan tubuhku Di kursi depan rumahnya Pak Salim kembali Dengan membawa Balsam Di teman Ibu Salim Selesai Ibu Salim Mengolesi dadaku Dengan balsam Banyak pertanyaan Yang diajukan padaku Aku melongo Masih terbayang Wajah pocongan Mbak Yuli Semalam Tiba-tiba Terdengar suara Teriakan Keras Berasal Dari rumah Layli Karena rumah Pak Salim Ini berada Di seberang Rumah Layli Suara Layli Iku pak Kata Bu Salim Ya itu memang Suara ceritaan Layli Pak Salim Dan juga istrinya pun Berlari ke rumah Layli Sementara aku Masih linglung Yalah Jabang bayi Ompatku Yang melihat Joko Berjalan telanjang Tersenyum sendiri Dan seketika Kesadaranku Kembali saat melihat Joko yang seperti itu Beruntung Nasibku Tidak menjadi Gilas Seperti Joko Aku menyusul Ke rumah Layli Sang pujaan hatiku Sesamanya disana Perasaan ngilu Melihat Layli Berteriak-teriak Setanan Dengan menggigit Jemarinya Tangannya sendiri Bahkan Ia nampak Mencoba Melepaskan Pakaian Yang ia Kenakan Sebenarnya Ada apa Atau ini Teriaku Beberapa orang Memandangku Dengan sinis Tanpa Menjawab Mereka sibuk Menahan tangan Dan kaki Layli Yang mencoba Melukai dirinya Sendiri Orang Mulai bingung Dengan peristiwa Aneh di desa Pak Kadis Mengusulkan Acara doa Bersama Dengan Mendatangkan Kiai Dan tokoh Agama Walau Didoakan Sampai Cunggir Balik Tetap Tidak Akan Hilang Setan Itu Ujar Timbul Yang Berjalan Bersamaku Untuk Melihat Kondisi Truk Yang Haji Sufian Percayakan Padaku Aslinya Ada Apa Sih Sama Desa Ini Tanyaku Karena Rasa Penasaran Lihat Joko Kata Timbul Menunjuk Joko Yang Tertawa Sambil Buang Air Di Pinggir Jalan Layaknya Seekor Binatang Yang Tidak Tau Malu Aku Tidur Di Rumahmu Saja Yambul Kataku Tidak Mungkin Juga Aku Pulang Sedang Truk Masih Di Tengah Sawah Terserah Kamu Aku Sudah Bilang Kalau Malam Teror Pocong Dan Hantu Yuli Pas Didatang Jawab Timbul Sambil Menyalakan Rokok Kreteknya Sore Menjelang Betang Rumah Warga Sudah Tertutup Mereka Memilih Beraktivitas Di Dalam Rumah Bahkan Pak Kades Yang Mengusulkan Doa Bersama Untuk Mengatasi Masalah Di Desanya Tidak Menambahkan Batang Hidungnya Sementara Aku Dan Juga Timbul Berdiskusi Mencari Solusi Untuk Masalah Ini Tok Tok Mas Tolong Mas Hihihihihihih Jangan Goblok Kata Timbul Mencegkaku Yang Gendak Beranjak Memuka Pintu Hah Gimana Bull Jawab Akala Timbul Memakai Bahasa Isyarat Untuk Diam Hanya Suara Detak Jam Dinding Di rumah Timbul Yang Terdengar Di Kesunyian Malam Timbul Memilih Diam Dengan Sarung Menyelimuti Badannya Hihihi Suara tengisang itu muncul kembali Keringat dingin bermunculan di kening membasahi wajahku Sedangkan timbul kemetaran bersander di tembok dengan kaki selonjor Suara jam dinding menambah kengerian di malam itu Tidak ada yang bisa kami lakukan Jeluk, jeluk, jeluk Dari luar seperti suara orang sedang melompat mengitari rumah timbul Sebelum suara gaduh dari arah dapur mengagetkanku Disusul suara kemercik air Karena penasaran aku mencoba melihat ke arah dapur rumah timbul Sambil berjinjit dengan pelan Suasana gelap dan juga lampu rumah timbul ini sudah dimatikan Ku amati dapur rumah timbul Semua perabotan masih tertata di tempat masing-masing Dari arah belakangku suara pintu kamar seperti dibuka Duk, duk, duk Ah, sialan Suaraku refleks karena kaget Pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang Diketuk dari luar sangat keras Dengan langkah kemetar ingin menyusul timbul di ruang depan Langkahku terhenti Sebuah tangan yang terlihat pocat dan berbau busuk menghentikanku Lututku sudah kemetaran dengan sendirinya Ku pejamkan mata, mulut, membaca kalimat Allah Meski berat karena lutut yang masih kemetaran Ku paksakan melangkah Sampai mataku melatap sosok pocong duduk di kursi depan rumah timbul Tolong Lepaskan taliku Badanku terasa berat Gendang telingaku panas, jantungku berdetak sangat cepat Lalu ambruk di lantai berplaster rumah timbul dengan masih sadar Timbul berjalan ke arahku Berjongkok lantas berbisik Kamu ngapain tidur di sini? Sebelum suara hantaman benda keras dari luar terdengar Brak, brak, brak Seperti suara kursi yang dipukul benda keras Timbul meloncat lalu tiarap di sampingku Dengan posisi melindungi kepalanya Aku sendiri tidak bisa menggerakkan tubuh Tapi kelakuan timbul ini terbilang benar-benar unik sekali Kita sedang berperang melawan demit Bukan perang melawan USA Hahaha Suara tawa keras joko di antara desir angin Serta suara binatang yang bersawutan memecah kesunyian malam Ah, dah, sarwang gendeng Begiku Kumandang suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan Dan mengakhiri teror malam ini Siang hari sambil melamun memandangi Trukku yang terbalik itu Pikiran hanya fokus pada Laili Ingin sekali menolong tapi abadaya aku sendiri juga Kemetaran saat tahu betapa mengerikannya desa ini Saat malam hari Semua nomor kontak dikawai sudah kucoba untuk mengabari Dan meminta solusi masalah ini dan tiba-tiba Terbesit keinginan untuk menelepon Dika Beberapa kali Dika terkeke mendengar semua ceritaku Bukannya dia tidak percaya Hanya saja terasa aneh baginya Akhirnya solusi terakhir yang kami sepakati adalah Berdoa bersama Sebelum akhirnya ku tutup telepon Suara merdu seorang gadis disamping Dika Mencoba memberi solusi padaku Perkenalkan Nama saya Fani Masalah yang ada di desa itu sebenarnya adalah olah kalian sendiri Aku sedikit kaget mendengarnya Kenapa bisa kami? Fikirku Sebelum gadis itu melanjutkan kata-katanya Kalian lupa siapa diri kalian Orang Jawa lupa pada adat ketimuran yang dicujung oleh orang Jawa Semua itu ada tata caranya mas Semua desa pasti punya punden Tuhan menciptakan makhluknya dengan berbagai kekuatan Dan kita hidup berdampingan dengan dunia lain Apa kalian lupa? Berasal dari mana? Nenek moyang kita orang Jawa kental Dengan adat istiadat Jawa Semua sudah diatur alam Tapi kalian merusaknya Jadi hormatilah adat Kanjang sunan kelejaga sudah mengatur Agar adat dan agama seimbang Dengan sombongnya kalian menyalai adat Akhirnya aku sudah punya solusi untuk masalah desa ini Bukan tapi untuk layelaku Masa bodoh dengan desa ini Sehabis azan mahrib Acara doa bersama digelar di balai desa Dengan mendatangkan ulama kondang Dan tokoh agama setempat Banyak warga antusias mengikutinya Termasuk timbul dan juga aku yang terpaksa ikut Tujuh orang bersorban berjalan ke depan Yang terlihat sepuh duduk di paling depan Di atas pendopo hanya diperuntukkan orang penting Sementara kami membawa alastikar sendiri dari rumah Doa-doa pun mulai dipanjatkan Suara kiai yang terdengar lewat speaker sound system Menggema ke seluruh penjuru arah Baru tiga menit acara dimulai Tiba-tiba angin kencang berembus Dari balik pohon bambu Dengan beserta hujan lebat Padahal ini musim kemarau panjang Para warga banyak yang berjongkok Alastikar yang tadi di bawah Kini beralih di atas Melindungi mereka dari tetesan hujan Aku dan juga timbul memilih berteduh Di warung depan balik desa yang tutup Aku terbaku melihat pemandangan di depan Pendopo balik desa yang hanya diduduki orang penting itu Atapnya terlepas akibat ambasan angin kencang Tidak hanya sampai di situ Angin hitam berputar di tengahnya Bahkan kopia putih mereka sampai ada yang terlepas Warga pun terpaksa berhamburan dan menyelamatkan diri Masih di pendopo Orang-orang besorban putih itu Nampak panik satu sama lain Bahkan ada di antara mereka jatuh pingsan Dua orang membantu Yang sepuh berjalan sebelum secara tiba-tiba Sebuah kursi plastik mengantam punggung mereka Ya Allah, ini kamur kamu, Pak Kiku Aku tidak habis pikir dengan semua kejadian malam ini Suara cekikikan semakin memporak-porandakan pendopo Warga akhirnya berlarian pulang Balik desa yang tadinya ramai Kini nampak sunyi mengerikan Beberapa ada yang pingsan Sementara yang lain banyak yang kesurupan Pak Kade sendiri juga terlihat pingsan sejak tadi Tinggal aku dan juga timbul Celana kami sudah basah oleh kencing Bagaimana tidak Di samping kami berdiri sosok kaku Almarhum Mbak Yuli Hadir dengan senyuman menyeringainya Teror terus berlanjut Setiap malam kami mengalami hal yang mengerikan Bahkan ada serombongan pemuda Yang menamai diri mereka youtuber horror Ingin merasakan kengerian desa ini Awalnya penduduk sudah melarang Tapi mereka bersih keras Dan saat malam Cerita terakhir mereka terdengar sangat keras Ala mengantarkan mereka kepada mautnya Keesokan harinya Minibus yang ditumbangi para youtuber horror itu Ada di dasar sungai Dua orang menjadi gila permanen Tiga lainnya mati kaku Dengan mata melotot Menjelang sore Aku dan juga timbul sudah bersiap-siap Menunggu di sungai Sambil duduk di atas batu Timbul sendiri tengah sibuk Buang hajat dibalik batu besar Sudah belum? Keburu habis senjah Teriaku ke arah timbul Bentar Sau timbul dengan suara ngedennya Sial Buang hajat di sungai Lama betul Ompatku Sebentar lagi petang akan datang Ketika timbul akhirnya selesai juga Dengan urusan duniawinya Kami kemudian menyusuri jalan Menuju Pemakaman umum Desa sumber kunci Sudah gelap goblok Kalau sampai aku pingsan Karena pocongan kan Tidak lucu Jawab timbul Dengan asal Kami mencari tempat Yang kelihatannya Nyaman untuk bersembunyi Dan mengawasi Dari balik pohon bambu Di samping pemakaman Ku nyalakan sebatang rokok Karena sejak tadi Nyamuk mulai mengurumuni kami Sunyi Aku dan juga timbul Hanya diam Tanpa suara Dengan mata terus Mengawasi ke arah pemakaman Suara binatang malam Bersaut-sautan Di antara suara Angin senja Pemandangan Maka menjelang malam Membuat bulu kutuk kami Meremang Hanya suara nafas kami Yang terdengar memburu Aku tahu timbul Sebenarnya juga takut Dengan apa yang kami lakukan Saat ini Tapi lebih takut lagi Jika teror pocong Menghantui hari-harinya Adik dan juga emaknya Sudah mengungsi Ke rumah saudara Kunang-kunang Mulai berterbangan Menandakan hari Sudah berganti malam Puntung rokok Berjejaran Di bawah kaki kami Yang duduk berjongkok Orang yang kami tunggu Tidak menampakkan Batang hidungnya Timbul mulai gusar Rasanya Sudah terlalu lama Kami menunggu Sampai terlihat Bayangan empat orang Berjalan memasuki Pemakaman Di kegelapan malam Eh itu ada orang Kata timbul Sambil Menunjuk ke arah Pintu pemakaman Tepat dimana Bayangan empat orang Itu berjalan Satu orang Menunggu dibagar Pembatas dari tanaman Yang lain berjalan Memasuki pemakaman Dua diantaranya Memikul canggul Di bundak mereka Sedangkan yang satu Terlihat Memegang karung putih Dari jauh kami Mengawasi mereka Detak jantung Sudah tidak beraturan Mereka semua Orang takutnya Sudah putus Pikirku Aku yang mengawasi mereka Dari jauh Begini saja Sudah kebetaran Bul Berangkat ke rumah Pak Kades Cepat Begitulah kataku Timbul tampak Enggan berdiri Iya bodoh Nanti keburu hilang Orangnya Lewat jalan memutar Saja Kalau kembali kemari Kataku Agar mereka Tidak curiga Sedang diawasi Timbul mulai Mengendap Lalu diharap Layaknya seorang Tentara Sedang latihan Melewati medan Terintangan Bul Kamu ngapain Ucap kuheran Melihat tingkah Anehnya Jawab timbul Memberi isyarat Kuedarkan Pandangan Kesekeliling Mencari Kalau-kalau Ada seseorang Di sekitaran kami Sejak tadi Satu orang Di luar pagar Masih tetap Berdiri di sana Sedangkan Yang tiga Sudah di tengah Makam Timbul berlari Kencang Entah karena Ketakutan Atau Saking ingin Cepat-cepat Memberitahu Pak Kades Sebelum kami Kesini tadi Kami mampir Ke rumah Pak Kades Lalu Menceritakan Hal ini Meski Pak Kades Seperti Tidak percaya Namun dia Memperbolehkan Aku Dan juga Timbul Mengawasi Pemakaman Jika memang Terjadi sesuatu Segera laporkan Pasan Pak Kades Tadi itu Dari Arah tengah Pemakaman Nampak Dua orang Memegang Cangkul Tadi Mulai Menggali Kuburan Tidak Terlalu Jelas Kuburan Siapa Yang sedang Mereka Gali Di tengah Malam Begini Suara tangisan Seorang walida Dari kejauhan Mengagetkanku Terasa Menyanyat hati Bagi siapapun Yang mendengarnya Kemudian Terdengar Suara timbul Yang sudah Datang Bersama Kang Sareb Pak Jainul Dan Cahan Anak Maasih Mereka Sudah Ada di belakangku Dengan jari Terlunjuk Di tengah Bibir Aku memberi Isyarat Pada mereka Lalu Menunjukkan Ke arah Tiga orang Di tengah makam Yang terlihat Berhenti Karena mendengar Suara tangisan Juga Lalu Kuarahkan Jadi telunjukku Ke arah Pagar Tepat Dimana Satu orang Tadi Berdiri Menunggurkannya Cak Sareb Nampak Menggosok Tengguknya Mendengar Suara tangisan Itu Sedangkan Cahan Geram Dengan Kelakuan Ketiga orang Yang mulai Menjangkul Lebih cepat Mereka Terlihat Buru-buru Dari Dari Arah belakang Suara Sekerumulan Orang Melewati Tegalan Atau Sawa Kering Dengan Mengedap Menuju Ke arah Kami Pak Jainul Memberi Isyarat Pada Beberapa Orang Yang Menuju Ke arah Kami Agar Mereka Itu Diam Digerebek Sekarang Ketacaan Jangan Dulu Cak Tunggu Sebentar Lagi Jawabku Dengan Mata Terus Mengawasi Ketengah Pemakaman Tiga Orang Yang Tadinya Menjangkul Berlarian Kocer Kacir Ke arah Pintu Masuk Pemakaman Melihat Hal Itu Aku Dan Juga Beberapa Orang Di Belakangku Berlari Ke arah Jalan Untuk Menyergapnya Baga Mengejar Maling Kami Berlari Ke arah Pintu Masuk Makam Itu Pak Jainul Yang Melembar Batu Seukuran Kepalan Tangan Yang Ia Punggu Dari Sungai Cak Sarip Dan Juga Jahan Diikuti Beberapa Orang Dengan Arit Dan Pentungan Kayu Besar Dengan Cepat Mereka Melumpuhkan Dua Orang Yang Memegang Jangkul Lembaran Batu Pak Jainul Mengenai Punggung Orang Yang Berdiri Menunggu Dipagar Sedangkan Yang Satu Berhasil Meloloskan Diri Warga Memukuli Secara Membami Buta Bahkan Salah Mereka Jika Tidak Mengiraukan Untuk Tidak Main Hakem Sendiri Sebab Ulam Mereka Banyak Keluarga Menjadi Tidak Tenang Berada Di Rumah Sendiri Aku Hanya Dia Mematung Melihat Kesembilan Orang Itu Menendangi Tiga Orang Meski Mereka Berteriak Ampun Puluhan Kali Warga Seakan Tidak Peduli Namanya Amarah Seorang Bapak Yang Melindungi Keluarga Tercinta Mereka Lalu Diusik Oleh Orang Orang Tidak Bertanggung Jawab Ini Pemandangan Yang Lebih Seram Daripada Bertemu Dengan Pocongan Pikirku Sebelum Mereka Bertiga Mati Kucoba Memberi Saran Untuk Membawanya Kepala Desa Untuk Diadili Atas Saran Dari Sesebu Desa Acara Bersih Desa Diadakan Ulang Warga Juga Membantu Menarik Tercu Yang Terguling Hampir Dua Minggu Setengah Lamanya Kemudian Cerita Dari Sopia Terminal Ubung Bali Keramaian Kusandarkan Punggungku Di Kursi Panjang Terminal Ubung Bali Kumainkan Kawai Sambil Menunggu Enggar Tidak Terlalu Jenuh Di Tengah Keramaian Sebuah Bus Berwarna Hijau Daun Memasuki Terminal Aku Bangkit Berdiri Di Samping Pagar Pembatas Antara Jalur Bus Dari Pintu Belakang Bus Yang Baru Saja Berhenti Sosok Gadis Yang Sangat Familiar Di Mataku Baru Saja Turun Bak Itu Suara Nopi Saat Mata Nopi Melihatku Yang Berdiri Di Samping Pagar Menunggu Kedatangannya Membuat Para Pengunjung Terminal Di Sekitar Memperhatikan Karena Suara Kerasnya Aku Tersenyum Saat Ulan Nopi Menjadi Sorotan Banyak Pengunjung Ketika Ia Berlari Ke Arahku Bagaikan Seorang Adik Yang Sudah Lama Tidak Bertemu Dengan Kakaknya Gadis Manis Mengenakan Hijab Berwarna Pink Dengan Tas Besar Di Punggung Berlari Ke Arahku Nopi Memeluku Dari Luar Pagar Padahal Tadi Pintu Masuk Huu Kangen Kata Nopi Saat Kami Berpelukan Padahal Baru Tiga Bulan Lalu Aku Jauh Darinya Mbak Ini Mana Tanyaku Karan Nopi Kesini Bersama Ibunya Lah Itu Jawab Nopi Asal Menunjukkan Perempuan Dengan Kardus Kotak Di Kedua Tangannya Yang Terlihat Berat Tidak Terasa Bulir Air Mataku Jatuh Saat Itu Saat Ku Cium Tangannya Mbak Annie Gimana Kabarnya Duk Tanya Mbak Annie Sambil Mengelus Punggungku Saat Kami Berpelukan Aku Tidak Ingin Menjawab Pertanyaannya Sosok Seorang Ibu Yang Memperhatikanku Layaknya Anak Kandung Perjalanan Menuju Ke rumah Kecerwetan Nopi Tidak Henti Meski Umur Kami Hanya Selesih Bulan Saja Aku Selalu Menganggap Si Nopi Ini Layaknya Adikku Sendiri Bahkan Ia mulai Bercerita Tentang Teror Pocong Di Desa Yang Memaksa Kepindahanku Kesini Teror Pocong Di Desa Udah Nggak Ada Mbak Terus Nopi Suara Mbak Annie Menyala Nopi Yang Mulai Bercerita Nggak Apa Mbak Sahutku Dengan Mengembudikan Minibus Untuk Akses Pulang Pergi Ketempat Kerja Dari Abah Ayah Angatku Ini Melanjutin Aja Nop Melanjutku Menyuruhnya Untuk Lekas Bercerita Beneran Nggak Apa Mbak Jawab Nopi Mengerutkan Dahi Ia Tampak Ragu Untuk Melanjutkan Ceritanya Aku Tersenyum Memandang Wajah Pulatnya Lalu Kuanggukkan Pelan Kepalaku Nanti Saja Ya Kalau Udah Sampai Di Rumah Duk Sahut Mbak Annie Yang Duduk Di Kursi Belakang Iya Mbak Jawab Nopi Nopi Mulai Bercerita Saat Kami Sedang Bercenggrama Di Ruang Tengah Depan TV Sedangkan Boasi Sibuk Di Dapur Jadi Dilanjutin Nggak Mbak Ceritanya Kata Nopi Aku Segera Bersandar Di Pangkuan Mbak Annie Memeluk Kuling Yang Ku Ambil Dari Kamar Lalu Siap Mendengarkan Celote Nopi Jurakan Sunar Ini Marah Karena Warga Sumber Lebih Memilih Menjual Capainya Pada Abah Sufyan Menurut Warga Harga Yang Ditawarkan Jurakan Sunar Terlalu Murah Sedangkan Waktu Itu Harga Capai Di Pasar Sangat Mahal Kesal Dengan Penolakan Warga Jurakan Sumar Ini Ingin Memberi Pelajaran Angkar Warga Desa Sumber Jerah Jurakan Sunar Menemui Dukun Langganan Yang Biasa Memberikan Penglarisan Jurakan Sunar Mulai Mengutarakan Niatnya Pada Sang Dukun Kiprojo Namanya Begitu Jurakan Sunar Menyebutnya Beliau Menyuruh Jurakan Sunar Mencari Kuburan Yang Matinya Selasa Wage Dan Jumat Wage Lalu Menyuruh Memakan Kaki Ayam Serta Benda Aneh Pemberian Kiprojo Untuk Ditanam Di Kuburan Tersebut Tak Lupa Tanah Dari Kuburan Tersebut Harus Diambil Untuk Disebar Di Penjuru Desa Dan Lalu pada Malam Itu Juga Pak Projo Dan Jurakan Sunar Serta Beberapa Orang Kepercayaan Jurakan Sunar Pergi Kepunden Desa Untuk Ritual Pengiriman Santet Pocong Itu Jurakan Sunar Tertawa Senang Saat Santet Pocong Kirimannya Berhasil Mengusik Ketenangan Desa Sumber Konser Guda Lumping Ia Sewa Untuk Merayakan Keberhasilannya Dan Selama Hampir Satu Bulan Teror Pocong Terus Menghantui Warga Desa Sumber Jurakan Sunar Mulai Mengutarakan Niatnya Untuk Membantu Warga Desa Yang Mengalami Musibah Teror Pocong Kirimannya Pada Pak Kades Alih-alih Menjadi Seorang Pahlawan Agar Warga Kembali Menjual Cabai Padanya Dengan Harga Yang Sangat Murah Karena Berhutang Budi Oleh Pertolongan Jurakan Sunar Sebelum Jurakan Sunar Mengutarakan Niat Tersebut Timbul Dan Juga Bowo Supir Truk Abah Sufian Yang Sering Mengantar Pupuk Bantuan Secara Gratis Pada Warga Sudah Terlebih Dahulu Mengadukan Perihal Yang Menjadi Sebab Teror Pocong Di Desa Dengan Menceritakan Mimpi Yang Dialami Bowo Saat Mencari Pertunjukan Dipudan Desa Lalu Saat Sore Timbul Dan Juga Bowo Diberi Tugas Mengawasi Kuburan Jika Memang Terjadi Sesuatu Yang Menceritakan Agar Langsung Dilaporkan Beberapa Warga Yang Mengalami Cerita Timbul Dan Bowo Sudah Bersiap Di Rumah Lehan Karena Akses Menuju Kuburan Sangat Dekat Warga Berlari Menyusuri Jalan Berbekal Arit Yang Biasa Digunakan Mencari Rumput Dan Juga Pentungan Kayu Menyeberangi Sungai Sesudah Timbul Memberitahu Kalau Ada Kegiatan Mencurigakan Di Kuburan Desa Itu Sedangkan Salah Satu Warga Melaporkan Pada Pak Kades Seusai Dihakimi Secara Sebiak Ketiga Orang Suruhan Juragan Sunar Di Arak Kepala Desa Dengan Wajah Bapak Pelur Dan Pak Kades Pun Menginterogasi Ketiga Orang Tersebut Ketiga Orang Tersebut Mengakui Jika Juragan Sunar Yang Menyuruh Bahkan Almar Romba Yuli Yang Baru Meninggal Karena Terpleset Saat Mencuci Pakaian Di Sungai Pun Digunakan Untuk Meneror Warga Akhirnya Atas Kesepakatan Bersama Warga Desa Kasus Itu Dilibahkan Kepada Pihak Berwajib Dan Atas Perbuatannya Juragan Sunar Mendekam Di Balik Jurugi Untuk Beberapa Bulan Dan Semakin Dibenci Warga Desa Sumber Meski Aslinya Santet Tidak Bisa Dibuktikan Kebenarannya Tapi Penuturan Orang Suruhannya Bisa Menjadi Bukti Kuat Untuk Menuntut Juragan Sunar Terus Nasib Joko Anak Penjual Kuragan Itu Gimana Apa Masih Telanjang Berjalan Dengan Tawa Gilanya Tanya Aku Penasaran Masih Mbak Katanya Joko Gila Karena Mengencing Budan Desa Jawab Nopi Oh Gitu Ya Sahutku Mbak Sophia Suka Sama Joko Tanya Us Ngawur Kamu Sahutku Seraya Melemparkan Guling Yang Sedari Tadi Kupeluk Ke Aranopi Mbak Eni Dan Joko Mbak Asih Tertawa Mendengarnya Emang Selama Ini Tidak Ada Yang Disukain Do Tanya Mbak Eni Sambil Membelai Rambut Panjang Ku Ada Hehehe Jawabku Sambil Menutupi Wajah Dengan Selimut Siapa Mbak Tanya Nopi Dengan Semangat Ya Adalah Jawabku Asal Mbak Tau Kok Orangnya Sahut Mbak Asih Dari Belakang Ah Simbo Sahutku Dengan Muka Yang Kutekuk Setelah Rentetan Kejadian Mengerikan Itu Terjadi Sekarang Desa Sumber Kunci Aman Kembali Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Ya Part Kedua Ini Merupakan Sekaligus Part Terakhir Dari Keseluruhan Alur Ceritanya Jadi Untuk Kalian Menonton Terlebih Dahulu Agar Kalian Mengerti Dan Paham Alur Ceritanya Dari Awal Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Channel Ini Subscribe Ya Tunggun Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Kurang Lebih Nya Maaf Teman Apabila Banyak Salah Kata Ataupun Narasi Saya Mungkin Kurang Jelas Dalam Channel Ini Menjadi Channel Yang Jauh Lebih Baik Lagi Pokoknya Terus Support Channel Ini Agar Channel Ini Bisa Ramai Kembali Dan Juga Tentu Saja Berkembang Menjadi Lebih Baik Lagi Banyak Sekali Yang Dapat Kita Ambil Dari Cerita Kali Ini Ya Seperti Biasanya Semoga Kalian Bisa Mengambil Hal Yang Baik Dan Memang Jauh Jauh Hal Yang Buruk Jadikan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Dalam Menapaki Hidup Ini Untuk Kalian Yang Memiliki Pengalaman Horror Jangan Lupa Untuk Kalian Kirimkan Ke Alamat Email Kami Nantinya Saya Akan Bacakan Di Channel Ini Seperti Ini Dan Seperti Cerita Yang Sebelumnya Terima Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima